Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa salli mubarik Anahadhan Nabi Al-Karim Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa mansar wa ala nahji ilayu middin Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT Dengan rahmat dan karunianya Kita bisa melanjutkan Kajian kita Iaitu kajian fikir wanita Mudah-mudahan Allah SWT Yang Maha Segalanya Yang Maha pengasih dan maha penyayang Berikan kita ilmu yang bermanfaat Dan mudahkan kita untuk Mengamalkannya Dan selamat dan salam Semoga senantiasa Tercurahkan ribaan Nabi Besar Muhammad SAW Dan juga kepada Keluarga beliau Sahabat-sahabat beliau Dan Semua umat beliau yang Setia melaksanakan Ajaran Dan tuntunan baginda Rasulullah SAW Alhamdulillah Bapak Ibu Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Pada kesempatan yang lalu Kita sudah mulai Membahas tentang Rukun Iman Di awal Terkait Pembahasan ini Saya menyebutkan Tentang Rukun Iman Yang pertama Adalah At-Tauhid Ya Karena Rukun Iman yang pertama Beriman kepada Allah SWT Intinya itu adalah Mentauhidkan Allah SWT Karena itu Sheikh Membahas panjang lebar Tentang masalah Tauhid Beliau menjelaskan Tentang Makna Tauhid Pembagian Tauhid Dan Tauhid itu Terbagi tiga Kemudian Beliau menjelaskan Tentang Masalah Tawasul Juga masalah Ibadah Jenis-jenis Ibadah Dan seterusnya Yang pertama Dan kita ulangi Sedikit Yaitu Tentang Pembagian Tauhid Jadi Pembagian Tauhid Memang Tidak ada Nas Dalil Secara Sarih Jelas Disebutkan Dalam Al-Quran Atau Dalam Hadis Nabi Muhammad S.A.W. Bahwa Tauhid itu ada dua Atau Tauhid itu ada tiga Ada empat Dan seterusnya Sama Sama seperti Tentang Wudhu Misalnya Kalau Kalau kita Mempelajari Wudhu Maka Wudhu Itu Memiliki Rukun Ya Rukunnya Ada enam Dan Wudhu Memiliki Rukun Enam Itu Tidak ada Juga Dalilnya Yang menunjukkan Secara Sarih Jelas Bahwa Nabi Misalnya Mengatakan Rukun Wudhu Itu Ada enam Jadi Dari mana Itu Bisa Disimpulkan Itu Bisa Disimpulkan Dari Dalil Dalil Yang ada Dari Al-Quran Dan Dari Hadis Rasulullah S.A.W. Disebutkan Ini Adalah Rukun Karena Itu Tidak Boleh Ditinggalkan Senantiasa Dilakukan Oleh Rasulullah S.A.W. Kalau Tidak Dilakukan Maka Perbuatannya Itu Tidak Sah Maka Dianggap Itu Adalah Rukun Karena Itu Ulama Menyimpulkan Perbuatan Nabi Ketika Berwudhu Mulai Dari Berniat Kemudian Ada Sunnah-sunnah Ada Mencuci Telapak Tangan Kumur Kumur Istinsya Kemudian Basu Muka Dan S.A.W. Ulama Sudah Merinci Maneng Rukun Maneng Sunnah Dan Itu Adalah Hasil Ijtihad Mereka Dan Itu Bagi Kita Tentu Bagi Kita Yang Awam Tentu Kita Tinggal Mengikuti Apa Yang Disampaikan Oleh Al-Ulama Karena Mereka Adalah Warasatul Ambiya Pewaris Para Nabi Sebagaimana Kata Rasulullah S.A.W. Al-Ulama Warasatul Ambiya Para Ulama Itu Adalah Pewaris Para Nabi Dan Para Nabi Itu Tidak Meninggalkan Tidak Mewariskan Dinar Dan Dirham Tidak Mewariskan Harta Namun Yang Mereka Wariskan Tinggalkan Adalah Ilmu Ilmu Apa Yaitu Ilmu Agama Siapa yang Mengambil Warisan Para Nabi Itu Maka Sungguh Dia sudah Mendapatkan Bagian Jatah Yang Banyak Demikian Juga Terkait Masalah Tauhid Ini Tidak Disebutkan Tidak Ada Disebutkan Dalam Hadis Yang Serih Jelas Ya Kata Tauhid Terbagi Sekian Terbagi Dua Tiga Empat Dan Selesai Tidak Ada Namun Tentu Para Ulama Mempelajari Al-Quran Mentadaburinya Menghayatinya Begitu Juga Membaca Sunnah Nabi Dan Akhirnya Mereka Mendapati Bahwa Tauhid Itu Supaya Kita Benar Dalam Memahami Tauhid Dan Tidak Terjatuh Kepada Perbuatan Syirik Maka Mereka Membagi Tauhid Terhadap Membagi Tauhid Menjadi Tiga Yaitu Tauhid Rububiyah Tauhid Uluhiyah Dan Tauhid Asmawasifat Tauhid Rububiyah Adalah Kita Meyakini Bahwa Hanya Allah Sajalah Yang Maha Mencipta Yang Maha Menghidupkan Mematikan Memberikan Keselamatan Dunia Akhirat Memberikan Rezeki Berikan Kesehatan Dan Seterusnya Hanya Allah Sajalah Yang Mengatur Alam Semesta Tidak Tidak Boleh Ada Yang Meyakini Bahwa Ada Zat Selain Allah Yang Bisa Menghidupkan Yang Bisa Mematikan Yang Bisa Memberikan Rezeki Yang Bisa Memberikan Keselamatan Bisa Memberikan Kesembuhan Tidak Boleh Itu Semuanya Adalah Hanya Milik Allah Subhanahu Kalau Kita Meyakini Ada Zat Selain Allah Yang Bisa Menghidupkan Bisa Mematikan Memberikan Keselamatan Rezeki Dan Selusnya Berarti Kita Sudah Jatuh Kepada Sirik Sirik Terkait Rububiyah Terkait Masalah Rububiyah Dan Ketika Kita Telusuri Kita Baca Tentang Kisah Orang Orang Musyrikin Di Masa Rasulullah Sallallahu Sallam Kita Dapati Ternyata Mereka Tidak Jatuh Pada Perbuatan Sirik Dalam Hal Rububiyah Misalnya Ayat Yang Menyebutkan Walain Sa'altahum Man Khalaqahum Layakulun Allah Jika Kamu Ya Bertanya Kepada Mereka Orang Orang Quraish Itu Kafir Quraish Siapa Yang Telah Menciptakan Mereka Maka Orang Orang Kafir Quraish Orang Orang Musyrikin Mereka Akan Menjawab Bahwa Yang Menciptakan Mereka Adalah Allah Dalam 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 Ayat Yang Lain Juga Disebutkan Ulman Ya Rasul Kukum Minas Sama Katakanlah Siapakah Yang Sudah Memberikan Rezeki Kepada Kalian Dari Langit Dan Di Akhir Ayat Itu Disebutkan Fasaya Kulun Allah Afalah Tata'kun Mereka Mengatakan Bahwa Yang Sudah Memberikan Rezeki Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Dari Sini Kita Bisa Memahami Bahwa Orang Orang Musyrikin Di Masa Rasulullah Sallallahu A.S. Mereka Tidak Salah Tidak Salah Pemahaman Mereka Terkait Tauhid Rububiyah Mereka Dalam Hal Tauhid Rububiyah Mereka Benar Mereka Meyakini Bahwa Allah Yang Satu-satunya Zat Yang Menciptakan Satu-satunya Zat Yang Menghidupkan Mematikan Dan Satu-satunya Zat Yang Memberikan Rezeki Kepada Kepada Umat Manusia Namun Tidak Cukup Kita Meyakini Tauhid Rububiyah Saja Karena Inti Da'wah Dari Para Nabi Dan Rasul Itu Bukanlah Di Tauhid Rububiyah Karena Orang-orang Mesyrikin Juga Meyakini Tauhid Rububiyah Hanya Segelintir Orang-orang Sajalah Yang Tidak Meyakini Tauhid Rububiyah Hanya Segelintir Orang Jarang-jarang Seperti Fir'aun Namun Dalam Hatinya Pun Dia Sebenarnya Meyakini Bahwa Dia Adalah Makhluk Yang Lemah Namun Karena Kesombongan Dia Mengaku Tuhan Dia Bisa Menghidupkan Dia Bisa Mematikan Dan Seterusnya Jadi Karena Tauhid Rububiyah Bukan Inti Dari Da'wah Nabi Dan Rasul Orang-orang Yang Meyakini Seperti Itu Saja Dan Mereka Menyalahi Tauhid Uluhiyah Maka Mereka Diperangi Oleh Rasulullah Sallallahu A.S Apa Itu Tauhid Uluhiyah Tauhid Uluhiyah Intinya Adalah Memurnikan Ibadah Hanya Semata-mata Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tauhid Uluhiyah Adalah Merupakan Konsekuensi Dari Tauhid Rububiyah Ketika Kita Meyakini Tauhid Rububiyah Yang Intinya Adalah Kita Meyakini Hanya Allah Yang Maha Kuasa Hanya Allah Yang Maha Perkasa Tidak Ada Zat Tidak Ada Makhluk Yang Bisa Menandingi Keperkasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Zat Yang Bisa Menyamai Kehebatan Kekuasaan Keaguman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Adalah Inti Dari Tauhid Rububiyah Karena Itu Kita Wajib Mengagumkan Allah Konsekuensi Dari Kita Mengagumkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Kita Tunduk Dan Patuh Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Menghambakan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Beribadah Hanya Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Itulah Inti Da'wah Dari Para Nabi Dan Rasul Dan Untuk Itulah Kita Dihidupkan Untuk Tauhid Uluhiyah Inilah Kita Dihidupkan Sebagaimana Disebutkan Dalam Al-Quran Tidaklah Kuciptakan Kata Allah Jin Dan Manusia Kecuali Untuk Mengabdi Beribadah Kepadaku Ya Dan Ibnu Abbas Menjelaskan Makna Dari Ya'budun Ini Maksudnya Adalah Yuwahidun Bermentauhidkanku Jadi Inti Dari Da'wah Para Nabi Dan Rasul Adalah Tauhid Uluhiyah Ya Karena Itu Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Dan Kami Sudah Mengutus Pada Setiap Kaum Seorang Utusan Supaya Mereka Beribadah Hanya Kepada Allah Dan Meninggalkan Sesembahan Selain Dari Allah Subhanahu Saya Bapak Ibu Pemirsa Yang Dimulayakan Allah Jangan Kemana-mana Dahulu Insyaallah Akan Kita Lanjutkan Sesudah Pesan-pesan Berikutnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tadi kita Sebutkan Tadi kita sebutkan bahwa Tauhid Kuluhiyah Adalah Memurnikan Ibadah Semata-mata Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak boleh kita Beribadah Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Yang Beribadah Pada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apapun Modelnya Apapun Jenisnya Kalau itu Adalah Ibadah Berarti Dia Sudah Jatuh Pada Perbuatan Syirik Dan Tauhid Uluhiyah Adalah Merupakan Konsekuensi Kita Meyakini Tauhid Rububiyah Jadi Orang Yang Meyakini Tauhid Rububiyah Namun Dia Tidak Mentauhidkan Allah Dalam hal Tauhid Uluhiyah Itu Namanya Omong Kosong Ya Karena Orang Yang Meyakini Allah Itu Maha Agung Maha Perkasa Maha Kuasa Maha Segala-galanya Namun Dia Beribadah Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berarti Dia Pengagungan Dia itu Adalah Pengagungan Yang Tidak Benar Seharusnya Orang yang Benar-benar Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia harus Tunduk Dan patuh Dan taat Dan beribadah Menghambakan Diri Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Ketiga Adalah Tauhid Uluhiyah Tauhid Asma Wa Sifat Tauhid Asma Wa Sifat Adalah Kita Mentauhidkan Allah Dalam Hal Nama Dan Sifat Tidak Boleh Kita Menamai Allah Ya Tidak Boleh Kita Menyifati Allah Memberikan Sifat Dan Nama Kepada Allah Dengan Nama Dan Sifat Yang Tidak Ada Sumbernya Dari Al-Quran Dan Sunnah Kita Hanya Boleh Menamai Dan Menyifati Allah Dengan Nama Dan Sifat Yang Ada Sumbernya Dari Al-Quran Dan Sunnah Dan Tidak Boleh Kita Menyamai Makhluk Dalam Hal Nama Dan Sifat Dengan Nama Dan Sifat Yang Dimiliki Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Karena Tentu Berbeda Hakikatnya Ya Dengan Keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kita Tidak Boleh Menyamakan Satu Apapun Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perbuatannya Namanya Dan Sifatnya Tidak Boleh Kita Menamai Seseorang Dengan Nama Allah Tidak Boleh Kita Namai Seseorang Dengan Nama Ar-Rahman Ar-Rahim Tidak Boleh Ada Seseorang Bernama Al-Hayyuk Al-Qayyum Boleh Kita Namai Dengan Abdurrahman Abdurrahim Abdul-Hayyuk Abdul-Qayyum Boleh Karena Didahului Dengan Kata Abdun Yaitu Hamba Abdullah Hamba Allah Abdur-Rahman Hamba Allah yang Ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih Kalau kita Lihat Al-Quran Maka kita Akan mendapati Beberapa Dalil Terkait Hal itu Misalnya Firman Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Surat Al-A'raf Ayat 180 Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Walillahi Al-Asma'ul Husna Fada'uhu Biha Wadharul Lathina Yulhiduna Fihi Asma'ih Sayyidi Zawna Makanu Ya'manu Allah Memiliki Nama-nama Yang Indah Fada'uhu Biha Maka Panggillah Allah Dengan Nama-nama Yang Indah Berdo'alah Bermohonlah Bermunajaplah Kepada Allah Dengan Nama-nama Yang Indah Ayat ini Mengandung Makna Awal Ayat ini Mengandung Makna Perintah Kita Berdo'a Dengan Asma'ul Husna Bertawassul Kepada Allah Dengan Nama-nama Allah Yang Indah Yang Baik Kemudian Allah Mengatakan Dan Kalian Tinggalkanlah Orang-orang Yang Melenceng Dalam Hal Nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melenceng Disini Dijelaskan oleh Para ulama Diantara Melencengnya Adalah Tidak Menamai Allah Dengan Nama Dan Sifat Yang Benar Yang Tidak Ada Sumbernya Dari Al-Quran Dan Sunnah Atau Menamai Makhluk Dengan Nama-nama Yang Mirip Dengan Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Misalnya Al-Aziz Maka Ada Makhluk Dinamai Dengan Al-Uzza Al-Manan Ada Makhluk Dinamai Dengan Al-Manat Ini Adalah Salah Ini Adalah Syirik Tidak Boleh Ya Jadi Para ulama Membagi Tauhid Ini Menjadi Tiga Adalah Berdasarkan Pemahaman Mereka Terkait Tauhid Yang Allah Ajarkan Dalam Al-Quran Dan Sunnah Karena Inti Ajaran Para Nabi Dan Rasul Adalah Mengajarkan Tauhid Mengajak Manusia Supaya Mentauhidkan Allah Dan Meninggalkan Syirik Dan Itu Adalah Tujuan Utama Diciptakan Kita Di Atas Muka Bumi Ini Tidak Diciptakan Jin dan Manusia Kecuali Untuk Beribadah Kepada Allah Yaitu Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Bagaimana Disebutkan Oleh Ibnu Abbas Radiyallahu Anhu Tanya Bapak Ibu Pemirsa Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Tadi Kita Sampaikan Bahwa Orang-orang Mesyrikin Orang-orang Pelaku Kesyirikan Di Masa Nabi Muhammad S.A.W. Yang Rasulullah Diutus Untuk Mendakwahi Mereka Mengajak Mereka Supaya Mereka Meninggalkan Kesyirikan Supaya Mereka Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pelaku-pelaku Kesyirikan Masa itu Mereka Tidak Salah Dalam Memahami Tauhid Rububiyah Mereka Mereka Mentauhidkan Allah Dalam Hal Tauhid Rububiyah Yaitu Mereka Meyakini Bahwa Satu-satunya Zat Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Yang Menghidupkan Manusia Yang Mengatur Alam Semesta Memberikan Rezeki Menjadi Menjalankan Siang Dan Malam Itu Hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun Di masa Kita Sekarang Ini Ada Segelintir Atau Bahkan Mungkin Banyak Yang Mereka Salah Dalam Hal Tauhid Rububiyah Karena Itu Bisa Dikatakan Kesyirikan Di Lebih Parah Dari Kesyirikan Di Masa Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Karena Kesyirikan Yang Terjadi Di Masa Sekarang Bukan Hanya Kesyirikan Dalam Hal Ibadah Namun Juga Dalam Hal Rububiyah Dalam Hal Kekuasaan Keaguman Allah Subhanahu Inti Dari Tauhid Rububiyah Adalah Kita Mengagumkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Seagum Agumnya Tidak Ada Makhluk Tidak Ada Zat Yang Bisa Menyamai Allah Dalam Hal Keagungan Kekuasaan Dan Kemampuan Dalam Hal Segalanya Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menegaskan Tidak Ada Yang Setara Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Yang Bisa Menyamai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Akhir Surat Al-Ikhlas Juga Allah Sebutkan Dan Tidak Ada Yang Sekufu Dengan Allah Satupun Tidak Ada Yang Sekufu Tidak Ada Yang Setara Tidak Ada Yang Sebanding Tidak Ada Yang Semisal Tidak Ada Yang Bisa Menyamai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Hal Apapun Ya Dalam Dalam Tidak Tidak Bagaimana Itu Misalnya 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 Ada Kita Dapati Orang-orang Yang Meyakini Bahwa Ada Makhluk Apakah Namanya Wali Allah Apakah Namanya Orang-orang Soleh Ya Apakah Namanya Wali Kutub Wali Abdal Dan Selanjutnya Wali-wali Yang Lain Mereka Menganggap Bahwa Wali-wali Ini Bisa Mengatur Alam Semesta Bisa Memberikan Keselamatan Bisa Memberi Rezeki Bisa Memberikan Keberkahan Bisa Mendatangkan Kebahagiaan Ya Bisa Mendatangkan Kebaikan Dunia Akhirat Ini Adalah Sudah Salah Kaprah Sudah Syirik Karena Sudah Menempatkan Ya Menempatkan Makhluk Pada posisi Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Tidak Boleh Ya Kemudian Ada juga Yang Mereka Ya Menganggap Bahwa Jin Makhluk Halus Itu Bisa Memberikan Keselamatan Bisa Memberi Rezeki Sehingga Mereka Menyembeli Hewan Ya Memberi Sesajen Untuk Pohon Untuk Gunung Untuk Laut Untuk Jin Untuk Untuk Makhluk Makhluk Yang Mereka Anggap Itu Bisa Memberikan Kebahagiaan Memberikan Keselamatan Untuk Mereka Ini Adalah Perbuatan Perbuatan Syirik Tidak Tidak Ada Satu Zat Yang Bisa Memberikan Kepada Kita Keselamatan Keamanan Rezeki Keselamatan Mengatur Alam Semesta Menghidupkan Mematikan Kesembuhan Dan Sebagainya Kecuali Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Quran Surat Al-Jin Itu Sudah Ditegaskan Terkait Adanya Sekelompok Manusia Yang Bekerja Sama Dengan Jin Minta Tolong Kepada Jin Surat Al-Jin Ayat 6 Dan Sungguhnya Ada Beberapa Orang Laki-laki Beberapa Orang Beberapa Orang Laki-laki Manusia Minta Tolong Minta Perlindungan Kepada Jin Maka Apa Hasilnya Hasilnya Adalah Para Jin Itu Justru Membuat Justru Menyesatkan Manusia-manusia Yang Minta Tolong Kepada Jin Jin Itu Juga Punya Prinsip Tidak Ada Makan Siang Yang Gratis Kalau Manusia Minta Tolong Kepada Jin Oke Dibantu Tapi Ikuti Perintahnya Patuhi Permintaannya Maka Permintaan Para Jin Dan Mahluk Halus Itu Adalah Supaya Manusia Yang Minta Tolong Itu Melakukan Perbuatan Perbuatan Syirik Perbuatan Perbuatan Kufur Karena Itu Mereka Yang Minta Tolong Kepada Jin Justru Bertambah Sesat Saya Bapak Ibu Pemirsa Yang Dimulihakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kemana-mana Dulu Kita Masih Akan Lanjutkan Sesudah Pesan-pesan Berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Kita Lanjutkan Bapak Ibu Pemirsa Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kita Masih Mendapati Bahwa Ada Orang Yang Salah Dalam Hal Tauhid Rububiyah Berarti Mereka Mereka Kurang Dalam Hal Pengagungan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Mereka Menyamakan Makhluk Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dianggapnya Ada Makhluk Yang Bisa Memberikan Keselamatan Bisa Memberikan Keberkahan Bisa Memberikan Rezeki Padahal Itu Semua Tidak Akan Terjadi Kecuali Atas Ijin Allah Subhanahu Terjadi Allah Berkehendak Maka Itu Bisa Terjadi Tapi Kalau Allah Tidak Mengizinkannya Maka Itu Tidak Akan Terjadi Masha Kejakinan Orang Ada Wali Yang Bisa Menandingi Allah Bisa Mengatur Alam Semesta Terkait Rezeki Terkait Hujan Terkait Bencana Dan Selanjutnya Ada Juga Yang Mereka Minta Tolong Kepada Jin Menganggap Jin Itu Juga Adalah Makhluk Yang Maha Kuasa Mereka Samakan Dengan Allah Dianggapnya Jin Bisa Berikan Kekayaan Bisa Berikan Rezeki Bisa Berikan Keselamatan Ini Adalah Keyakinan Keyakinan Syirik Dan Juga Selain Itu Ada Yang Meyakini Ya Para Guru Tuan-tuan Guru Tuan-tuan Syekh Para Tuan-tuan Khalifah Tuan-tuan Kiai Ya Tuan-tuan Ustadz Dianggapnya Mereka Adalah Makhluk-makhluk Yang Suci Makhluk-makhluk Yang Tidak Berdosa Yang Ucapannya Omongannya Semuanya Adalah Benar Yang Harus Diikuti Dipatuhi Dan Diterima Bulat-bulat Ini Adalah Keyakinan Yang Salah Ya Semua Manusia Itu Bisa Salah Dan Bisa Lupa Siapapun Itu Termasuk Para Nabi Dan Rasul Mereka Bisa Salah Dan Bisa Lupa Karena Mereka Adalah Manusia Biasa Manusia Biasa Yang Dipilih Oleh Allah Untuk Menyampaikan Risalah Allah Kepada Umat Manusia Namun Dalam Hal Penyampaian Risalah Allah Dalam Hal Penyampaian Agama Maka Mereka Terjaga Mereka Maksum Mereka Dijaga Oleh Allah Dalam Hal Kesalahan Dijaga Dari Kesalahan Dalam Penyampaian Agama Dalam Penyampaian Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun Dalam Kehidupan Mereka Sebagai Manusia Mereka Juga Bisa Salah Dan Bisa Lupa Namun Kesalahan Dan Lupa Yang Terjadi Dalam Diri Mereka Itu Ada Hikmah Ada Pelajarannya Yang Berguna Untuk Umat Manusia Jadi Tidak Tidak Boleh Kita Meyakini Ada Makhluk Yang Maksum Benar Semua Ucapannya Sehingga Diterima Bulat Bulat Tidak Boleh Kita Meyakini Itu Tidak Ada Yang Maha Benar Perkataannya Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Satu Kitab Yang Maha Benar Isinya Tidak Ada Kesalahannya Kecuali Al-Quran Ya Kalam Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menegaskan Inna Nahnu Nazalna Zikrah Wa Innalahu Lahafiqin Sungguhnya Kamilah yang Menurunkan Al-Quran Dan Kamilah yang Menjaganya So Jadi Ini Beberapa Contoh Kesalahan Manusia Di masa Kita Sekarang Dalam hal Tauhid Rubudiyah Kemudian Dalam hal Tauhid Uluhiyah Tauhid Uluhiyah Memurnikan Ibadah Hanya Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tauhid Uluhiyah Adalah Merupakan Konsekuensi Dari Tauhid Rubudiyah Jadi Orang Yang Sudah Mentauhidkan Allah Dalam hal Rubudiyah Maka Sudah Semestinya Dia Juga Mentauhidkan Allah Dalam hal Uluhiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Katakanlah Bahwa Sungguhnya Solatku Ibadahku Hidupku Dan Matiku Hanyalah Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala La Syarikalahu Tidak Ada Sekutu Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Bidhalika Umirtu Dan Demikianlah Aku Diperintahkan Wa Ana Awalul Muslimin Dan Akulah Yang Pertama Sekali Berserah Diri Jadi Seorang Muslim Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Memurnikan Ibadah Hanya Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ibadah Itu Maknanya Adalah Sangat Luas Dan Umum Ibadah Secara Bahasa Artinya Adalah Atadaru Watadallul Merendahkan Diri Dan Menghinakan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Tidak Boleh Kita Menghinakan Diri Merendahkan Diri Di Hadapan Makhluk Kita Hanya Boleh Merendahkan Diri Menghinakan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kita Adalah Hamba Allah Kita Bukan Hamba Manusia Karena Itu Islam Datang Di Antara Di Antara Hikmah Dari Turunnya Syariat Islam Adalah Menghilangkan Perbudakan Menghilangkan Perbudakan Menghilangkan Penghambaan Manusia Kepada Manusia Itu Tidak Layak Dan Pantas Yang Pantas Hanyalah Manusia Menghambakan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Itu Banyak Sekali Syariat Syariat Dalam Islam Yang Memerintahkan Ketika Ada Terjadi Pelanggaran Kesalahan Maka Kafarahnya Adalah Memerdekakan Dudak Seperti Orang Yang Bersumpah Kemudian Melanggar Sumpahnya Orang Bernajar Melanggar Nazarnya Orang Yang Membunuh Kemudian Orang Yang Melakukan Zihar Orang Yang Menjima Istrinya Di Siang Hari Bulan Ramadan Dan Seterusnya Maka Kafarahnya Adalah Memerdekakan Budak Membebaskan Budak Jadi Dari Situ Kita Bisa Melihat Keindahan Ajaran Islam 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 Memberintahkan Supaya Perbudakan Itu Hanyalah Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Manusia Itu Adalah Hamba Allah Ciptaan Allah Manusia Bukan Hamba Manusia Manusia Bukan Budak Manusia Karena Mereka Satu Level Satu Derajat Tidak Ada Yang Membedakan Mereka Yang Membedakan Mereka Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Ketakwaan Inna Akramakum Indah Mawih Atkakum Sungguhnya Yang Paling Mulia Kalian Sungguhnya Kalian Yang Paling Mulia Adalah Yang Paling Bertakwa Jadi Terkait Tauhid Uluhiyah Ya Yaitu Pemurnian Ibadah Khusus Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ibadah Hanya Ditujukan Kepada Allah Semata Tidak Boleh Kita Memalingkan Ibadah Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apapun Modelnya Dan Ibadah Itu Sangat Luas Kalau Tadis Secara Bahasa Artinya Adalah Menghinakan Diri Dan Merendahkan Diri Maka Secara Istilah Bisa Diatikan Bahwa Ibadah Itu Adalah Ismun Jami'un Nikulli Ma Yuhibuhum Dahu Yardah Minal Akwal Wal A'mal Zahiran Wabatinan Jadi Ibadah Ibadah Itu Adalah Sebuah Nama Yang Kompleks Yang Umum Untuk Menunjukkan Semua Yang Allah Sukai Semua Yang Allah Ridhoi Semua Perbuatan Semua Amalan Yang Allah Ridhoi Allah Sukai Baik Baik Zahir Secara Jelas Maupun Secara Batin Baik Terkait Ucapan Maupun Perbuatan Jadi Ibadah Itu Dari Pengertian Ini Bisa Kita Bagi Menjadi Tiga Ada Ibadah Batin Ibadah Kolbiah Batinan Wazohiran Ada Ibadah Ibadah Yang Zohir Yaitu Ucapan Dan Perbuatan Jadi Ibadah Hati Itu Ada Ibadah Ucapan Ibadah Lisan Itu Ada Ibadah Anggota Badan Itu Juga Ada Itu Semuanya Hanya Ditujukan Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ibadah Hati Misalnya Apa Misalnya Beriman Beriman Itu Semata Mata Menerima Semata Mata Membenarkan Membenarkan Dalam Hati Kemudian Dijabkan Dengan Lisan Dan Dilakukan Dengan Perbuatan Itu Hanya Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iman Itu Adalah Ibadah Hati Kemudian Contoh Lain Ibadah Hati Adalah Mahabbah Rasa Cinta Dan Sayang Cinta Dan Sayang Yang Menyebabkan Kita Sering Mengingatnya Yang Menyebabkan Kita Melaksanakan Perintahnya Yang Menyebabkan Kita Senang Kepadanya Gembira Maka Mahabbah Cinta Itu Hanyalah Ditujukan Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Kita Hanya Boleh Ya Menunjukkan Cinta Menjadikan Cinta Kita Yang Paling Utama Hanya Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Kalau Untuk Sesama Manusia Saja Sesama Manusia Pada Istri Misalnya Seorang Laki-laki Ya Seorang Laki-laki Mencintai Istrinya Dan juga Mencintai Wanita Lain Itu Membuat Kecemburuan Ya Bagi Seorang Istri Ya Dan Rasa Cinta Itu Disenangi Oleh Seorang Istri Demikian Juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Itu Dalam Sebuah Hadis Rasulullah S.A.W. Disebutkan Bahwa Ada Tiga Hal Ketika Tiga Hal Ini Ada Dalam Diri Kita Maka Kita Akan Merasakan Manisnya Iman Yang Pertama Adalah Bahwa Kita Mencintai Allah Dan Rasulnya Lebih Dari Cinta Kita Kepada Selainnya Saya Bapak Ibu Pemirsa Yang Dimulayakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Pembahasan Kita Kali Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Terkhusus Untuk Kami Pribadi Lebih Dan Kurang Kami Mohon Maaf Kepada Allah Kami Minta Ampun Demikian Wassalamualaikum Walaikin Muhammad Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh